Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Banten TV senang sekali Saya Lilik Huluwatu Nima kembali menjumpai Anda Dalam program talk show Ruang Pilkada bersama KPU Provinsi Banten Kali ini kita akan mengulas terkait mengenal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten Seperti yang kita ketahui pemirsa Pilkada Serentak tahun 2024 ini memang terus bergulir tahapannya Dan saat ini tengah memasuki masa kampanye untuk pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Banten Seberapa siap penyelenggara pemilu untuk melangsungkan Pilkada Serentak ini Lalu seperti apa pemirsa untuk kita mengenal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber kita sapa terlebih dahulu Ketua KPU Provinsi Banten Bapak Muhammad Ihsan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kabar baik deh Alhamdulillah Kabar baik dan terus semangat dalam menjalankan keadaan serentak ini ya Semangat dalam, ya tentunya harus semangat Baik, kemudian juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Banten Bapak Syaful Bahari Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, Nong Lilik mohon maaf kita manggilnya Nong Gak apa-apa, karena kita khas dari Cilgon begitu ya Pak ya Alhamdulillah masih dipanggil Nong Ternyata saya masih terlihat muda begitu Bapak sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, di tengah kesibukan Bapak tentu Alhamdulillah Terima kasih sudah hadir di Banten TV kali ini ya Pak Baik, untuk mengawali perbincangan kita Saya ke Pak Ketua KPU Provinsi Banten terlebih dahulu Mungkin Bapak sedikit mengulas kembali Atau menjabarkan terkait tahapan dari pilkada serentak ini Hingga kemarin sudah ditetapkan pasangan calon Lalu saat ini masa kampanye seperti apa Pak? Baik teh, pertama kami mengucapkan terima kasih atas undangan dari Banten TV Yang mengundang kami untuk berdiskusi dan juga menyampaikan Pesan berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada di Provinsi Banten Terima kasih juga kepada senior kami, Pak Dr. Saiful Baik, terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kami telah melakukan beberapa tahapan yang saat ini sedang kita lakukan Misalnya, belum lama kami telah menetapkan daftar pemilih tetap Di mana daftar pemilih tetap ini kita memiliki angka yang luar biasa Di angka 8.926.662 pemilih Nah ini merupakan data yang begitu banyak Kemudian di data ini kita juga memiliki 17.231 TPS Nah data pemilih ini akan memiliki korelasi berkaitan dengan banyak hal Berkaitannya dengan proses penyelenggaraan baik kampanye maupun persiapan logistiknya teh Nah kemarin kita juga telah menetapkan pasangan calon ya Kita memiliki dua pasangan calon Yang pertama, nomor urut satu Ibu Airin Rahmidhani dengan Pak Ade Sumardi Nomor urut dua Pak Andra Soni dengan Pak Demiati Nah saat ini juga sedang berproses tahapan distribusi logistik Dan juga pencetakannya ya Di beberapa kabupaten kota telah menerima logistik misalnya berkaitan dengan Kotak suara, bilik, terus kabel tis dan yang lainnya Ini dalam rangka mempersiapkan proses penyelenggaraan pilkada di Provinsi Banten Nah secara teknis kita terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder Untuk kesiapan dan juga pelaksanaan nanti Nah saat ini juga sedang berproses tahapan kampanye Karena tahapan kampanye ini dilakukan setelah tiga hari dilakukan penetapannya Nah ini Alhamdulillah semuanya sepertinya sudah melakukan proses kampanye Baik tetap muka maupun metode lainnya Mungkin itu sebagai pengantar Baik luar biasa sekali tahapannya terus bergulir ya Dan kampanye juga kita tahu bahwa 60 hari ke depan Apa tantangan atau penjaga kendala yang telah dihadapi oleh KPU sejauh ini Pak? Kami melakukan pemetaan ya Kita belajar pada pemilu tahun 2024 kemarin Salah satu tantangan Sebenarnya ini setiap pemilu itu kita lalui Misalnya distribusi logistik yang Sebagaimana kita ketahui bahwa Di Provinsi Banten ini memiliki karakteristik yang unik Pertama misalnya dia daerah dataran Kemudian kepulauan dan juga pedalaman Nah kalau di kepulauan kita misalnya punya pulau tunda Pulau panjang Ini jarak tempusnya harus melalui laut ya Kurang lebih sekitar 1 hingga 2 jam atau 3 jam untuk mencapai lokasi tersebut Nah ini bagian dari tantangan Nah kemudian kita juga memiliki daerah pedalaman Dimana pedalaman ini dihuni oleh saudara-saudara kita Suku Badui ya Nah ini tantangannya apa? Tantangannya salah satu pendataan data pemilih pada tahap pemutahiran data pemilih kemarin Alhamdulillah itu bisa kita lakukan pendataan dengan baik Sebagaimana perintah peraturan perundang-undangan Nah kemudian nanti akan ada tantangan selanjutnya itu berkaitan dengan Distribusi Distribusi logistiknya untuk mencapai titik lokasinya itu Seperti apa? Otomatis kita harus banyak berkoordinasi dengan TNI Polri dan juga stakeholder di pemerintah daerah Provinsi Banten Agar proses penyelenggaraan wilkada ini bisa berjalan dengan baik Dan juga menghasilkan kualitas yang tentunya lebih baik pada proses penyelenggaraan pemilu tahun lalu ya Lalu apakah ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi Banten? Kita tahu bahwa perbedaan dengan pilpres itu kan calon pasangannya jauh artinya tidak mengenal dekat Tapi dibandingkan dengan pilkada serentak ini, pilgub khususnya Semua komisioner kenal begitu ya karena memang lokal calonnya Apakah ini juga menjadi tantangan bagi KPU Provinsi Banten? Kami semuanya mengenal ya Kita juga harus menjaga komunikasi yang sama Karena kita penyelenggara ini salah satunya harus melayani ya Melayani semua pasangan calon dengan pelayanan yang sama Kalau boleh dikatakan kedekatan, kedekatannya juga harus sama dalam proses pelayanannya itu Jangan kita di pasangan nomor urut satu, kedekatannya misalnya satu senti Kemudian di pasangan calon nomor urut dua, kedekatannya dua senti Nah ini tidak boleh, ini harus sama-sama seimbang Nah ini menurut saya tidak menjadi problem dan tidak menjadi masalah Nah justru ini akan menciptakan pola komunikasi yang baik dalam menyampaikan pesan-pesan secara regulasi Jadi aturannya seperti apa agar semuanya memahami dan tataran pelaksanaannya ini mudah diaplikasikan Misalnya keterpunuhan syarat yang harus ditempuh, yang harus dipenuhi agar dia terpenuhinya Maka secara komunikasi ini kan bisa dilakukan Nah kemudian juga misalnya pesan-pesan yang lainnya agar kita juga melaksanakan Kampanye damai misalnya Kemarin kita sama-sama telah melaksanakan deklarasi kampanye damai Dan Alhamdulillah itu sebagai bagian dari komitmen dan kerjasama kita Sebagai elemen penting dalam proses penyelenggaraan pilkada Kita sebagai penyelenggara kemudian pasangan calon sebagai peserta Dan ini bisa kolaborasi dalam menciptakan kondusivitas dan ketertiban agar proses pilkada ini bisa berjalan dengan baik Nah ini bagian dari kekayaan atau kelebihan yang tadi Teteh katakan kita punya kedekatan dan mengenal Nah ini sebenarnya ini bukan dalam konteksnya negatif tapi kita harus mencari kelebihan ini Agar proses penyelenggaraan itu bisa kita lakukan dengan sempurna tentunya Ya oke sebelum ke Pak Saiful saya masih ke Pak Muhammad Istan lagi Pak mungkin Bapak sedikit menjabarkan kedua sosok paslon dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kemudian visi mereka apa sih visi misinya Sebagai mana kita ketahui ya Kedua pasangan calon ini merupakan Anak kandung yang lahir dalam alam demokrasi Baik yang berada di level Provinsi maupun secara nasional Nah tentu ini menjadi sebuah kualitas yang bisa kita lihat bahwa Masing-masing calon ini memiliki kualitas yang sama-sama baiknya Sama-sama berkualitasnya dalam rangka membangun dan juga menciptakan Banten ini menjadi lebih baik Sebagaimana visi-visi mereka misalnya meningkatkan sumber daya manusianya Meningkatkan pembangunan Meningkatkan sektor pendidikan Nah semuanya memiliki visi dan misi yang sama-sama bagus Semangatnya ini semangat membangun Semangat memperbaiki Tentunya ini bagian dari kita Agar kita semuanya bisa melihat dan juga mempelajari seluruh visi misi Dan juga rekam jejak dari seluruh pasangan calon Nah ini penting bagi kita untuk memastikan Agar kita semuanya bisa berpartisipasi Nantinya memilih pemimpin ini sebagaimana hati nurani kita Baik, saya ke Pak Saiful Pak, pilkada serentak ini boleh dibilang baru pertama kalinya digelah Karena sebelumnya tidak semua daerah ikut begitu Pak ya Bagaimana Bapak melihat tantangan khususnya bagi penyelenggara pemilu seperti apa sih Pak? Baik Jadi pilkada serentak di 2024 sebenarnya untuk beberapa provinsi itu adalah pengalaman kedua kalinya Starah seperti Lampung 2015 pada saat saya di Kapil Provinsi Ternyata Lampung menyelenggarkan pilkada serentak bersama kabupaten kota di wilayah Provinsi Lampung Begitu kalau Kalimantan Selatan pilkada serentaknya juga dilaksanakan pada tahun 2015 Itu pilkada serentak yang tidak nasional, yang bersifat regional Makanya pilkada serentak nasional itu ya terjadi tahun 2024 Karena seluruh provinsi minus DIY Yogyakarta karena tidak pilkada Berarti ada 42 provinsi dan 582 kabupaten kota Ya kecuali minus seluruh daerah di Kota Madia wilayah daerah Jakarta sekarang Itu tidak pilkada Nah sekali lagi sebenarnya khusus bagi Banten Pilkada serentaknya betul-betul pengalamannya 2024 ini Pak Ketua ya Karena pada saya terakhir pilgub Banten kebetulan saya Di KPU Menyelenggarakan pilgub Banten ketika itu tahun 2016 2016 Dan itu adalah pilgub terakhir sebelum pilkada serentak 2024 Tentu tantangannya bagi semua penyelenggara Pertama ini khusus di provinsi Banten Dan juga di beberapa provinsi yang belum pernah pilkada serentak Terutama buat penyelenggara di level kabupaten kota Karena setidaknya disamping ngurusin pilkada di kabupaten dan kotanya Yang bersangkutan juga harus mensukseskan pemilihan level gubernurnya Nah itu tantangannya Walaupun sekali lagi sebenarnya bagi teman-teman yang pernah menjadi penyelenggara Pemilu PPK, PPS bahkan KPPS November besok Tidaklah harus pusing tujuh keliling Karena pengalaman menyelenggarakan pil dan pilpres yang serentak Dengan surat-suara yang lebih banyak dari pilkada serentak ini Karena pilkada serentak ini di Indonesia kan surat-suaranya sama Dua Ya hanya dua Surat-suara calon gubernur, surat-suara calon bupati atau wakil bupatinya Nah sekali lagi ya sebenarnya tantangan krusialnya relatif tidak ada Hanya sekali lagi tantangan krusialnya justru pada level tadi Seperti Nong tadi bilang Kedekatan antara penyelenggara dengan kandidat yang bisa jadi Beberapa penyelenggara tertentu ada hubungan kekerabatan Atau hubungan perkawanan yang sangat dekat sebelumnya Yang tidak bisa kita larangkan karena itu sebuah peristiwa yang tidak bisa ditolak Nah itu mungkin tantangan ya spesifiknya Yang tentu saja sebenarnya sudah diatur di kode etik KPU ya Dan sekali lagi kita percaya Teman-teman penyelenggara akan Dengan pengalaman sukses pilpres serentak kemarin yang Kerumitannya luar biasa sukses Saya yakin ini juga sukses Baik Pak Saiful dari peserta Pilgu Banten Ada dua paslon menurut Bapak Masyarakat yang mempunyai hak pilih Sudahkah mereka mengenal Atau bahkan nanti akan menentukan pilihan untuk keduanya Nanti dijawabnya Pak Dan Pemirsa Bandar TV kita akan kembali lagi Usai jeda berikut ini tetap di ruang pilkada Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Lalu bagaimana agar masyarakat mengenal lebih jauh hingga menentukan pada tanggal 27 November mendatang Pak? Dengan cara apa? Terima kasih. 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 Penyelenggaraan pilkada. Nah pada prinsipnya kami menyakini bahwa semakin banyak yang terlibat dalam proses mengawal, berpartisipasi penyelenggaraan pilkada ini semakin baik. Ini hajatan kita bersama teh, bukan semata-mata ini menjadi beban kita sebagai penyelenggara. Kami menyakini bahwa secara tugas fungsi itu memang itu dibebankan kepada kita. Tapi semangat dalam rangka kita melahirkan sebuah kepimpinan di level provinsi maupun kabupaten kota itu ini menjadi tugas kita agar semuanya ini berpartisipasi tidak pasif ya. Karena hajatani ini akan berimplikasi pada kebijakan-kebijakan dalam kehidupan kita lima tahun yang akan datang. Maka penting semuanya lapisan masyarakat ini untuk turus serta. Nah kemudian juga kita telah melakukan sosialisasi di berapa pihak ya misalnya di organisasi masyarakat, kepemudaan. Nah ini juga sedang terus kita galakkan. Kita masih memiliki sisa waktu sekitar 53 hari. Mudah-mudahan target partisipasi kita meningkat dan kualitas demokrasi kita semakin membaik. Oke, kalau berkacai dari pilkada sebelumnya 67% tadi ya Bapak sebutkan, kemungkinan nanti target di pilkada selentak tahun ini berapa? Saya meyakini bahwa angka partisipasi kita akan meningkat ya meskipun sebenarnya kita juga tidak bilang harus sekian persen. Tapi kalau kita berpacu pada tahun 2017 yang angka partisipasinya 67% maka angka partisipasi kita akan meningkat. Kenapa? Salah satu indikator kita adalah pemilu tahun 2024. Bagaimana partisipasi ini sangat baik. Tentu ini tidak lepas dari semua kerjasama kita, baik stakeholder, masyarakat, para ajangan, para ulama, para kiai. Semuanya turus serta berpartisipasi. Nah, indikator ini saya rasa selaras. Karena apa? Keserentakan yang pelaksanaan pilkada ini, ini salah satu pemicunya. Semuanya mengetahui bahwa tanggal 27 November itu akan dilaksanakan pesta demokrasi. Tentu ini menjadi semangat bagi masyarakat kita untuk bersama-sama menggunakan hak pilihnya nanti. Saya meyakini partisipasi kita akan meningkat. Kampanye boleh dibilang sebagai ajang untuk mengenalkan paslon. Lalu bagaimana agar kampanye berjalan efektif selama 60 hari ini Pak? Tentu proses kampanye ini sangat baik ya. Karena kampanye ini semangatnya itu adalah melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi. Makanya kita kemarin sebelum dilakukan kampanye, kita melaksanakan kampanye damai, deklarasi kampanye damai atas persetujuan pemerintah provinsi. Pelaksanaannya dilaksanakan di halaman Masjid Al-Bantani. Nah saya menyampaikan juga bahwa Masjid ini sebagai tempat menyebar nilai-nilai perdamaian dan persatuan. Masjid juga sebagai tempat untuk menyatukan umat. Nah pesan Masjid ini saya kemarin menyampaikan kepada pasangan calon agar melakukan kampanye ini lebih kepada edukasi kepada masyarakat, tidak melakukan black campaign, terus tidak melaksanakan ujaran kebencian dan seterusnya. Nah ini komitmen dari awal yang sudah dibangun oleh pasangan calon ini perlu dan penting untuk terus dilaksanakan dalam proses kampanye yang masih tersisa di waktu sekarang ini ya. Tentu komitmen ini harus dijaga dan saya meyakini seluruh pasangan calon mampu dan memiliki etikat baik untuk menjaga nilai-nilai kondusivitas, ketertiban, dan juga menghormati kepada undang-undang yang mengatur bagaimana proses kampanye itu dilaksanakan. Oke, dalam kampanye ini tentu juga ada kampanye terbuka ya. Mungkin Bapak boleh sebutkan atau jelaskan lokasi mana saja, titik-titik mana yang akan dilaksanakan kampanye terbuka bagi Pilku Banten ini. Kita tahan dulu Pak, Pemirsa Banten TV kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini tetap di Ruang Pilkada. Terima kasih. 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 Nah, kita juga sudah menentukan di mana lokasi yang diperbolehkan dilakukan kampanye rapat umum ya. Nah, misalnya ada di Kabupaten Pandai Gelang itu berada di Kecamatan Kadu Hejo, lapangan bola Kecamatan Kadu Hejo. Kemudian misalnya di Lebak itu ada di Kecamatan Kadu Hejo, di Kabupaten Tangerang itu ada di lapangan PWS Tiga Raksa, Kabupaten Serang ada di lapangan Kecamatan Anjar dan seterusnya. Nah, karena kampanye rapat umum ini melibatkan banyak orang, maka lokasinya pun juga harus strategis dan bisa menampung banyak orang, banyak pesertanya. Sehingga ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kita mencoba berkomunikasi dan juga berkoordinasi dengan teman-teman di Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Kota dan teman-teman KPU Kabupaten Kota ini juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait, berkaitan di mana diperbolehkannya tempat atau lokasi dilakukannya kampanye rapat umum tersebut. Dan jadwalnya juga tentu sudah dikoordinasikan sebelum masa kampanye ya? Ya, tentu dalam proses pelaksanaannya itu juga harus ada pemberitahuan yang disampaikan kepada kepolisian tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye. Dari satu pekan berlangsung bagaimana situasi kampanye yang sudah terjadi ataupun yang sudah berlangsung Pak? Saya melihat teman-teman peserta ini sudah melaksanakan kampanye ya, misalnya kampanye tatap muka dengan warga dan seterusnya. Dan prosesnya itu juga disampaikan kepada kami, ditembuskan kepada kami, pemberitahuannya itu juga sudah disampaikan. Saya melihat ini sangat positif dan sangat baik, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan tidak ada yang melakukan politik uang dan seterusnya. Sehingga edukasi proses kampanye yang sejatinya itu untuk meningkatkan partisipasi dan pendidikan politik itu bisa tersampaikan. Oke, saya kembalikan ke Pak Saiful. Pak Pilgub Banten kali ini boleh dibilang mungkin kita kemarin melihat dinamikanya luar biasa begitu ya. Dari masa baru pengenalan, kemudian pengusulan parpol, deklarasi hingga detik-detik pendaftaran. Bagaimana Bapak melihat perjalanan Pilgub Banten ke depan? Ya, saya yakini Pilgub Banten 2024 yang adalah Pilgada Serentak bersama Bupati Wali Kota, ini antusiasme masyarakatnya pasti lebih, seperti yang ketua katakan tadi. Jadi efek kebersamaan dengan pemilihan Bupati Wali Kota itulah sebenarnya yang menjadi booming. Dan ini sekali lagi menjadi semakin menarik bagi masyarakat, karena sekali lagi kalaupun datang ke TPS, ya dia tidak hanya nyoblas calon Bupati Wali Kota, tapi juga nyoblas calon Gubernur. Dan kita meyakini sampai detik ini mudah-mudahan tidak ada kampanye yang bahkan persaingan yang sangat terlalu sengit, bahkan berpotensi untuk adu masa lah. Sekali lagi berpotensi adu masa, karena sampai detik ini kita melihat antar kandidat sudah memberi sinyal-sinyal yang baik ya. Seperti dalam deklarasi kampanye damai, saling memberi kado sebagai simbol bahwa kita berkawan, bahwa kita sesama putra terbaik Banten yang harus memberi contoh politik damai, kampanye riang gembira. Nah ini sekali lagi sinyal-sinyal yang sangat baik, yang justru mendukung sekali lagi pilgada serentak yang damai, ceria dan menyenangkan. Baik, berarti walaupun boleh dibilang head to head, itu tidak akan ada persaingan yang sengit begitu Pak? Ya dalam pengertian gesekan yang berpotensi, maaf ya, ceos atau saling baku hantam lah, atau secara fisik saling bertemu, mudah-mudahan tidak terjadi. Karena itu, mudah-mudahan itu bukan sejarah pilkada di Banten. Karena pilkada pertama 2005, kebetulan saya ditakdirkan menjadi pelaku sejarah ketua Panwaslu pilkada pertama, itu 2005. Walaupun diculgun sangat panas, tapi ternyata kan juga tidak sampai harus baku hantam. Tidak sampai harus terbakar gedung ya. Walaupun ketika saya 2010 jadi ketua KPW Cilgon kan ada bom lotok dikit-dikit. Nah itu politik biasa lah. Tapi sekali lagi, sekarang saya meyakini lebih riang gembira, lebih kesadaran masyarakat, tim sukses terutama juga tidak saling memprovokasi Pak Ketua. Ini yang saya pikir berita baiknya. Oke. Bagaimana dengan kekuatan persaingannya? Apakah nanti mungkin bisa jadi berimbang kedua paslon ini? Ya kalau bicara kekuatan, tentu masing-masing harus mengoptimalkan, harus melipatgandakan sesuatu yang sangat menjadi keunggulan masing-masing pasangan calon. Ya tentu pasangan calon nomor urut 01, ya silahkan. Apa yang menurut mereka itu menjadi sesuatu yang bukan hanya sekedar dikenal, disukai, tapi akhirnya pemilih yang 8.900.000 ini mencoblos. Begitu pula pasangan 02, ya silahkan. Dengan segala strategi yang tidak dilarang oleh peraturan kampanye nomor 13 tahun 2024, lakukan. Mempengaruhi masa, meyakinkan, menjanjikan, supaya sekali lagi masyarakat memilih pasangan 02 sebagaimana yang tadi. Nah sekali lagi, tergantung betul sekali lagi pada kekuatan tim, kampanye masing-masing, dengan berbagai strategi kan. Istilah saya tentu, ya jangan hanya sekedar perang darat, jangan hanya sekedar juga memanfaatkan kegiatan tatap muka saja. Karena 63% lebih itu gen Z dan milenial yang jangan-jangan mereka kalaupun diundang, ya lebih nyaman tiduran atau nyaman di rumah, maka manfaatkan, ya istilahnya pasukan udara atau istilah saya, ya kampanye di media internet atau media sosial. Justru menurut saya media sosial ini, kalau dimanfaatkan dengan baik, yang tanpa huk dan semuanya, ini akan jauh lebih baik mengedukasi pemilih milenial. Baik, kedua pasal ini punya kesempatan yang sama begitu ya. Sama kesempatannya. Saya ke Pak Ketua KPU, Pak, bagaimana dengan tingkat kerawanan pemilu di Pilkada Serentang tahun 2024 ini? Apakah sudah dipetakan? Kalau kerawanan pemilu sebenarnya ini menjadi domennya Bawaslu ya, kita juga melakukan pemetaan berkaitan dengan misalnya secara teknis ketika nanti misalnya kita melakukan pemungutan dan penghitungan itu kan, kita menggunakan alat bantu yang disebut si RECAP. Nah, kita memiliki data, data ini kita peroleh ketika pemilu tahun 2024 kemarin, misalnya wilayah-wilayah yang tidak ada sinyal, nah ini kita sudah memiliki data tersebut dan mudah-mudahan nanti ini bisa juga ditanggulangi dengan kita kerjasama dengan dinas terkait ya, untuk proses bagaimana jaringan ini untuk kebutuhan melaksanakan RECAP itu bisa difasilitasi dan tidak lagi ada gangguan. Nah, misalnya juga kita melakukan pemetaan daerah yang rawan banjir. Rawan banjir ini, kita juga belajar punya data di tahun 2024 kemarin, di mana pemilu itu ada daerah yang mengalami kebanjiran misalnya. Ada di daerah Tangerang, kota Tangerang, kemudian ada juga di daerah Tangerang Selatan. Nah, ini daerah salah satu misalnya berkaitan dengan titik-titik yang rawan. Nah, kemudian kita juga memiliki data berkaitan dengan distribusi yang tidak bisa dijangkau menggunakan alat transportasi. Darat. Darat. Ini harus dipikul dan seterusnya. Misalnya kayak kita berada di Badui ya, ini nggak boleh ada alat transportasi sehingga prosesnya harus di menggunakan sumber daya manusia. Nah, ini data-data ini sudah kita miliki, nanti akan kita update perkembangannya apakah masih titiknya sama atau sudah berkurang. Ini bagian-bagian yang penting untuk melakukan penanggulangan dan juga pencegahan agar proses penyelenggaraan perikadaan nanti tidak ada gangguan. Oke, lalu nanti apakah ada treatment khusus bagi daerah yang dinyatakan rawan Pak? Treatment-nya seperti apa? Tentu kita harus melakukan banyak komunikasi dengan para pihak ya, dengan pemerintah, dengan dinah dan seterusnya, dengan masyarakat, tokoh agar proses itu bisa membantu kita dalam baik distribusi, baik kita melakukan kerja untuk penggunaan alat bantu sirikat tadi. Oke, saya ke Pak Saiful kembali. Pak, menurut Bapak, sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat Banten saat ini itu seperti apa? Ya, tentu saya harus hati-hati juga. Jangan sampai akhirnya, karena posisi saya, di samping saya adalah pegiat demokrasi, status saya adalah ASN. Nah, ini yang membuat saya harus hati-hati. Tapi kalau ditanya sosok seperti apa? Secara umum saja, sosok-sosok baik itu di 01, 02 yang masing-masing pemilih, di mana di situ mampu diyakini harapan dan keinginan serta kebutuhan masing-masing pemilih ada pada kandidat nomor berapa, ya silahkan. Di situlah, menurut saya, ya Anda pilih. Tapi bagi saya secara umum, saya meyakini baik 01, pasangan 01 atau pasangan 02, yakin mereka berniat membangun Banten. Oke. Saya lagi, karena tentu kalau saya kuliti satu-satu, terpleset dan berbahaya. Atau begini saja pertanyaan, Pak. Apa yang harus dibenahi di Provinsi Banten saat ini? Mungkin yang menjadi prioritas yang dibutuhkan oleh kita sebagai masyarakat Provinsi Banten. Mungkin layanan dasar atau yang lainnya. Tapi kita tahan dulu ya, Pak. Dan Pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usaha jadah berikut ini, tetap di Ruang Pilkada. Terima kasih. 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 Siapapun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena sekali lagi ini adalah masa depan Indonesia emas Karena sekali lagi pilkada serentak ini harus selaras Dengan apa yang sudah menjadi platform presiden terpilih yang akan dilantikan Indonesia emas ke depan Termasuk ini tentu adalah program presiden terpilih Seperti makan siang gratis Itu kan berkaitan dengan siapapun kepala daerah Bupati, wali kota, dan gubernur Ya tentu harus sekali lagi tidak bertentangan dengan program-program presiden terpilih Baik, saya ke Pak Ketua KPU Pak mungkin masyarakat yang punya hak pilih juga masih belum tahu tentang visi misi dari kedua paslon Di mana mereka harus mengetahui atau mengakses visi misi kedua paslon ini? Visi misi untuk pasangan talon ini telah kami publikasikan melalui website KPU Profesi Banten Kemudian juga media sosial yang kita miliki di Instagram, Facebook, Twitter, dan seterusnya Ini penting kita publikasikan Sebagaimana perintah peraturan perundangan ini bagian dari Cara kita agar visi misi ini bisa diketahui oleh masyarakat Banten Kita juga publikasi ini juga melalui media cetak Ini sudah kita publikasikan agar semuanya bisa mengetahui dan bisa mempelajari Sehingga proses ini ditempuh sehingga dapatlah keyakinan pilihannya nanti siapa Ini kan bagian dari cara kita agar itu bisa sampai kepada masyarakat Baik bisa dihasilkan di mana saja termasuk di Banten TV juga ada iklannya Pak Alhamdulillah Baik kembali lagi Pak KPU ini kan harus menjaga komitmen dan juga netralitas Apa upaya dari KPU Provinsi Banten untuk menjaga netralitas tersebut Pak? Pada prinsipnya kita ini KPU baik di provinsi maupun di kabupaten kota sudah terikat melalui kode etik Kita diatur sedemikian rupa dan kita juga memiliki pemimpin di atas kita KPU RI Yang terus melakukan edukasi dan juga bimbingan kaitannya dengan pentingnya menjaga netralitas Kemudian pentingnya menjaga integritas Nah ini semuanya harus ditempuh harus dijaga agar proses penyelenggaraan ini semakin berkualitas Kami berkomitmen tinggi untuk bagaimana proses penyelenggaraan di Provinsi Banten ini Memiliki kualitas ya Kualitas yang terbaik Meskipun tadi di depan di awal kita bicara terkait dengan hubungan kedekatan Ya sebagaimana kita manusia biasa kita juga harus menjaga tali silaturohim diantara kita Baik dengan pasangan calon maupun dengan tim Itu semata-mata kita hanya melaksanakan tugas bagaimana kita diperintahkan oleh peraturan pemundangan Kalau kita menjaga jarak dengan mereka otomatis juga proses penyelenggaraan ini bisa juga menjadi agak sedikit gangguan ya Karena bisa jadi kalau pesan kita tidak tersampaikan maka ini juga menjadi kelemahan dalam proses penyelenggaraan Nah semua cara dalam rangka meningkatkan dan juga menjaga integritas itu terus kita jaga Agar kita semuanya itu menyadari bahwa sebenarnya tugas kita sebagai penyelenggaraan pemilu itu amanah juga Di mana amanah ini nantinya juga akan menjadi pertanggung jawaban kita di masyarakat Banten juga di hadapan Allah SWT Nah ini salah satu prinsip bagaimana kita menjaga agar kita semuanya juga berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai penyelenggaraan Tapi kami menjaga betul itu agar semuanya netral dan tertib ya Sebagaimana perintah asas penyelenggaraan pemilu Mandiri, profesional, seterusnya itu Ya saya ke Pak Saiful Pak sejauh ini sudahkah menurut Bapak KPU menjalankan tahapan pilkada secara netral dari kacamata Pak Saiful? Ya Alhamdulillah menurut pengamatan kami sebagai pegiat pemilu Alhamdulillah baik itu KPU Kabupaten Kota, 8 Kabupaten Kota, apalagi KPU Provinsi Sejak tahapan pilkup pertama, perencanaan anggaran, pengumuman, pendaftaran calon persorangan yang ternyata tidak ada Sampai penetapan pasangan calon dan hari ini kampanye Alhamdulillah semua penyelenggaraan pemilu masih on the track Dan sekali lagi mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan Pak Ketua Di bawah kepemimpinan beliau Pak Iksan Kita yakin KPU bukan hanya independen tapi melayani pemilih dan juga pasangan calon dengan setara dan baik Luar biasa Kita sudah berada di pengunjung acara, kita minta closing statement dari Bapak-Bapak Mungkin dimulai dari Pak Ketua KPU terlebih dahulu silahkan Pak closing statement ya Baik, terima kasih teh Proses penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota Merupakan proses menghadirkan kemimpinan di wilayah Banten Saya rasa ini selaras dengan perintah Allah SWT Kita semuanya juga harus terlibat Oleh sebab itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Banten untuk terus serta berpartisipasi Menyusiaskan penyelenggaraan pilkada di profesi Banten Dan semuanya kami berharap untuk bisa mempelajari visi-misi dari seluruh pasangan calon Sehingga Bapak-Ibu masyarakat Banten menemukan calon pemimpin sebagaimana yang ada di hati ya Nah ini penting agar kita semuanya bisa melahirkan kemimpinan yang berkualitas Yang nantinya akan membawa kemajuan dan keberkahan di profesi Banten Jangan lupa 27 November Datang ke TPS Sayangi Bantenmu Cobros pilihanmu Baik terima kasih Pak Ketua Berikutnya Pak Saiful silahkan closing statement ya Baik Seluruh masyarakat Banten Wabil khusus yang punya hak pilih yang berjumlah 8.900.000 sekian Saya percaya bahwa hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 Adalah hari bersejarah buat kita khususnya orang Banten Dan teman-teman yang ada di 8 kabupaten kota Untuk datang ke TPS Sayangi Bantenmu Cobros pilihanmu Baik luar biasa sekali Terima kasih Pak Ketua KPU dan juga Pak Saiful Bari Dan pemirsa Banten TV demikian Talkshow Ruang Pilkada bersama KPU Provinsi Banten Boleh disebutkan kembali Jangan lupa tanggal 27 November 2024 mendatang Kita datang ke TPS Saya Lilik Hulu Watunimah dan kru yang bertugas Semar pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih